Oke, masih SBM PTN 2018, dan gue ngintin lagi, link soal ada di deskripsi ya, bisa dilihat sendiri. Langsung aja nomor 34, ada reaksi berlangsung pada 1600 derajat celcius reaksinya ini, dan udah ada koefisien. Dalam suatu reaksi, digunakan 14 gram B2O3 dengan MR70, dan 9,6 gram karbon, AR-nya 12. Jika reaksi memberikan persentase hasil 80%, ditanya masa BM4C yang diperoleh adalah? Oke, ini stoichiometri, dan seperti biasa, gue ingetin lagi kalau misalnya lo nemu soal kayak gini, yang lo lakuin tuh cuma 2. Satu, lo harus setarain reaksinya. Kebetulan disini udah setara. Yang kedua, lo bikin perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Ini kalau misalnya ada 1 Z aja yang diketahui, tapi disini ada 2 Z, berarti lo bikin mula-mula reaksi sisa. Nah, kayak gitu aja. B2O3 ditambah C, jadi B4C, tambah CO. Dan koefisiennya udah diketahui, 2, 7, 1, sama 6. Oke. Buat mula-mula reaksi sisa. Dan buat masuk MRS ini, pake mol ya. Ini masih gram. Rumus biasa lagi, mol sama dengan gram per MR atau AR. Berarti nih, 14 gram dengan MR70, 14 per 70, 0,2, 9,6 gram, AR-nya 12, 0,8 mol. Nggak perlu gue tulis ya langsung aja lah. Produk mula-mula masih 0, masih 0. Terus karena disini ada 2 reaktor yang diketahui, kita harus cari dulu yang namanya pereaksi pembatas atau yang habis duluan. Nah, apaan tuh pereaksi pembatas? Pereaksi pembatas itu yang habis duluan. Kita tahunya dari mol per koefisien yang nilainya itu paling kecil. Jadi bukan cuma molnya kecil ya, tapi mol per koefisien. Di sini, 0,2 per 2, 0,8 per 7. Nah, berarti yang mana yang lebih kecil? 0,2 per 2 ya. Maka, B2O3 ini yang habis, dialah sebagai pereaksi pembatas. Nah, kalau mula-mula 0,2, sisanya 0, berarti yang bereaksi 0,2 dong. Dan di baris reaksi, perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Koefisien 2, 0,2. Koefisien 7, 0,7 dong. Koefisien 1, 0,1. Koefisien 6, 0,6. Berarti nih, disisanya karbon masih ada 0,1. B4C-nya 0,1. CO-nya 0,0. Ditanyakan B4C. Nih, B4C ya. Tapi, disoal ini bilang persen hasilnya. Cuma 80 persen. Berarti gimana nih? Oke, jadi kalau persen hasilnya 100 persen, akan menghasilkan 0,1 mol B4C. Padahal disoal ini cuma 80 persen. Berarti berapa nih, kalau misal 80 persen? Bikin perbandingan bisa ya. 0,08 mol B4C. Nah, ditanyakan masa, masa itu gram. Ini masih mol. Pakai rumus ini lagi. Mol sama dengan gram per mR B4C. Disoal bilang 56. Dapet dong gramnya B4C. 4,48 gram. Atau kalau misalnya lu males ngitung nih. Bisa juga kayak gini. 0,08 itu kan hampir 0,1. Tapi kurang dikit, gitu aja. Nah, kalau ini 0,1 dikali 56, kan 5,6. Cari aja jawabannya yang di bawah 5,6 dikit. Nah, dari opsi ABCD ini, yang di bawah 5,6 dikit ya. Cuma C jawabannya. Sama hasilnya. Oke, next. 35. Dua wadah A dan B memiliki volume yang sama, yaitu 5 liter. Wadah A diisi dengan gas helium. 1,6 gram. Wadah B diisi 38 gram gas X. Pada temperatur yang sama, rasio tekanan gas dalam wadah A terhadap tekanan gas dalam wadah B adalah 4 banding 5. Gas X adalah... Oke. Di sini semuanya ngomongin gas. Nah, kalau lu nemu soal yang isinya gas-gas-gas kayak gitu, bawa aja ke konsepnya gas ideal. Gas ideal itu PVNRT, gitu ya. Nah, jadi dasarnya itu PVNRT. Tapi di sini ada dua gas nih. Gas helium sama gas X. Berarti lu bikin aja nih perbandingan, tapi lu buang aja variable yang konstan nilainya yang sama. Oke, kita mulai. Wadah A dan wadah B, volumenya sama. Kita buang variable V. Terus, pada temperatur yang sama. Nih ya, temperatur sama. Buang T-nya. Terus R udah pasti sama dong. 0,082. Berarti lu bikin perbandingan P sebanding sama N. atau P A per P B sama dengan N A per N B. Tinggal masukin aja. P A per P B, ini tekanan A banding tekanan B. Di soal bilang rasio-rasio ini perbandingan. Tekanan gas wadah A terhadap tekanan gas wadah B adalah 4 banding 5. Berarti ya 4 per 5. Tuh. N A ini mol A. Mol seperti biasa, gram per N R. Wadah A-nya berarti gas helium nih. 16 gram. A R-nya 4. Eh sorry, maksudnya 1,6 gram. Berarti 1,6 gram per 4. Ini molnya A per. Wadah B diisi 38 gram gas X. Ini yang mau kita cari gas X-nya itu apaan. Berarti 38 per M R-nya gas X. Nah, ini kalau gue jawabin sama aja kayak gini ya. 4 per 5 sama dengan 1,6 per 4 dikali M R X per 38. Nah, tinggal coret-coret aja 1,6 dibagi 4 ini 0,4 0,4 sama 4 boleh dicoret ini 0,1 38 per ini 0,1 kesini ya 0,5 sama dengan M R X berarti M R X-nya 76. Nah, tinggal cari aja opsi A, B, C, D, E yang M R-nya 76. N2 N itu 14 14 kali 2 28 beda ya. N O2 14 tambah O itu 16 kali 2 32 14 tambah 32 46 N2 N2 O3 28 tambah 48 76 Ya, ini jawabannya yang C Satu-satunya yang M R-nya 76 adalah gas N2 O3 Oke, next 36 data nilai energi ikat rata-rata ada ikatan C, H, BR, BR, R, C, BR, H, BR ada reaksi ini ditanya nilai entalpi reaksi di atas adalah oke ini tentang termokimia entalpi reaksi itu delta H Nah, delta H yang pakai data energi ikat ini kan data energi ikatan ya jumlah energi ikat kiri atau pemutusan atau reaktan dikurang jumlah energi ikat yang kanan atau penggabungan atau produk gitu aja Nah, tapi kita harus lihat dulu nih ada ikatan apa aja sih di reaksi ini berarti dikiri ada ikatan CH sebanyak 3 C, BR, 1 BR, BR, 1 di kanan ada ikatan CH-nya 2 C, BR-nya 2 sama H, BR berarti nilai delta H reaksinya kiri kurang kanan yang di kiri nih 3 ikatan CH 1 ikatan CBR 1 ikatan BRBR yang di kanan 2 ikatan CH 2 ikatan CBR sama 1 ikatan HBR nah biar gak terlalu banyak angkanya kita coba buang aja yang sama nih di kiri ada 3 ikatan CH di kanan ada 2 ikatan CH di kiri tinggal 1 di kanan habis kan kurang ya CBR di kiri ada 1 di kanan 2 berarti di kanan tinggal 1 ya masukin aja angkanya 1 ikatan CH nilainya 410 CBRnya habis BRBR 193 dikurang 1 ikatan CBR 267 HBR 363 hasilnya min 27 kilojoule per mol yang B jawabannya di kanan nilainya nilai kiri 151 kiri 2 ikatan